Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece Chapter 2014 akhirnya telah keluar Setelah pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan kondisi Luffy yang terlihat terjatuh dari atas pulau Onigashima Setelah dikabarkan kalah dari Yonko Kaido Dan pada chapter kali ini, kita diberikan kelanjutan ceritanya Jadi, bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa wasi-wasi lagi Langsung saja, mari kita mulai Intro Pada cover chapter 2014 kali ini Terlihat Trafalgarlo yang sedang bermeditasi Namun, ia diganggu oleh macan yang muncul dari gambar di belakangnya Judul chapter kali ini adalah kehidupan aktor yang berlebihan Pada awal chapter memperlihatkan Kaido yang sedang berpidato dari atas pulau Onigashima Kaido menilai bahwa Luffy masih belum bisa menggunakan secara sempurna dalam mengkombinasikan haki rajanya Bahkan di sini, Kaido menertawakan jurus Luffy yang selalu ada bunyi Gomu Gomuno apalah itu Haha, ya itu memang hal yang lucu Lalu, sambil melihat Luffy yang terjatuh Kaido mengatakan sesuatu yang sangat menarik Yaitu, nampaknya kau pun tidak bisa menjadi Joy Boy Hoho, sungguh kejutan yang sangat luar biasa Di sini, Eiichiro Oda menunjukkan bahwa Kaido pasti sedikitnya mengetahui tentang sosok Joy Boy Setelah itu, Kaido mendapatkan telpon dari anak buahnya Yang melaporkan bahwa ia telah menemukan tempat Momonosuke berada Dan di sini, Kaido juga memberitahkan kepada Bao Fang Untuk menyampaikan hasil pertarungannya kepada seluruh penjuru Onigashima Panel selanjutnya, menceritakan kondisi di lantai tiga Di sana memperlihatkan Yamato yang sedang mengamuk sambil menghajar para anak buah Kaido Dan para anak buah Kaido pun kaget melihat Yamato yang telah dalam kondisi tidak memakai borgol Lalu, panel selanjutnya memperlihatkan kondisi Momonosuke Di sini, Momonosuke tersadar bahwa ia tidak boleh mati Dan tiba-tiba Momonosuke merasakan seperti sakit kepalanya Dan kemudian panel berpindah Panel selanjutnya memperlihatkan kondisi Chopper vs Queen Di sini terlihat Chopper yang sedang membanting kepala Queen Ya, ia sudah seperti John Cena Namun sepertinya, Queen tidak merasakan luka dari serangan Chopper ini Melihat Chopper yang terengah-engah Queen pun mengejek Chopper yang kelelahan Dan memang benar saja Menurut Chopper, ia hanya tinggal memiliki sisa waktu kurang dari 10 menit Lalu tiba-tiba, Chopper teringat perbincangannya dengan sang dokter gila Caesar Dari kesimpulan pembicaraan Chopper dengan Caesar Di sini, Caesar menawarkan kepada Chopper Bahwa ia bisa membuat obat agar Chopper bisa bertahan dalam mode monsternya untuk waktu 30 menit Namun tentu saja, resikonya akan bertambah dari obat biasa Lalu sambil terjatuh, Queen pun mengeluarkan beam dari mulutnya Meski Chopper bisa menghindari hal tersebut Chopper masih harus berurusan dengan panah-panah yang dilacarkan oleh Perospero Kemudian, panel memperlihatkan mengenai Bao Huang yang akan mengumumkan hasil pertarungan Kaido vs Luffy Diumumkan oleh Bao Huang Bahwa Luffy yang memiliki harga burunan paling tinggi di pihak musuh telah dikalahkan oleh Kaido Dan saat ini, Luffy si Topi Jerami telah jatuh ke laut malam yang gelap Di sini terlihat juga, Luffy dalam penggambaran telah sedang berada dalam air Mendengar hal ini, para kru anggota Topi Jerami beserta Marco pun tidak percaya Di sini, kekelahan kelan Kozuki pun diumumkan Dan Kaido menawarkan akan menjamin keselamatan bagi mereka Yang menyerah kepada Kaido dan bersumpah akan setia menjadi anak buah Kaido Sanji dan Zoro yang mendengar hal ini pun marah dan berkata Jangan bercanda Kemudian, panel berpindah kembali ke sisi Momonosuke Pengumuman dari Bao Huang juga sampai ke tempat Momonosuke Di sana meskipun telah ada Kinemon serta Okiku Terlihat Momonosuke masih merasakan kesakitan pada kepalanya Di sini Momonosuke mengatakan suatu hal seperti Kinemon, kau harus menyampaikan pada semuanya Namun di sana juga akhirnya muncul Oden palsu Tentunya Shinobu serta Momonosuke yang belum tahu tentang identitas Oden palsu ini Merasa kegirangan Mereka kaget dan senang Namun di sisi lain, Okiku yang telah mengetahui sosok di balik wujud Oden ini merasa sangat muak Di sini, amarah Okiku memuncak ketika mengingat Asura Doji yang harus tertusuk oleh Oden palsu Namun ketika Okiku ingin mengayunkan pedangnya Oden palsu mengingatkan bahwa Oden telah merawat Okiku dan Izo sedari mereka kecil Dan hasilnya Ya, Okiku pun harus menerima tusukan telak dari sosok Oden palsu Di sini, Okiku menangis Karena ia tidak bisa menebas sosok Oden palsu ini Setelah menusuk Okiku Sosok Oden palsu berubah menjadi sosok Kanjuro Okiku yang terluka terjatuh ke dalam pelukan Kinemon Dan amarah Kinemon pun memuncak Kemudian langsung menebas sosok Kanjuro di tempat itu juga Ketika menebas Kanjuro pun Kinemon teringat kembali masa-masa terbaik dengan sosok pengkhianat ini Lalu panel selanjutnya mengejutkan kita semua Bahwa ternyata Kaido sudah berada di tempat Momonosuke berada Dan di sana Kinemon langsung meminta kepada Shinobu Untuk membawa Momonosuke pergi ke suatu tempat Dan di sana melihat Kaido yang langsung mengayunkan gadanya Kinemon berniat untuk menghentikannya dengan dua pedang tersebut Namun pedang Kinemon pun patah Dan darah Kinemon yang dihasilkan dari gada Kaido pun memuncrat deras ke atas Dari gambar panel terakhir memberitahukan Bahwa pulau Onigashima telah dekat dengan negeri Wonokuni One Piece chapter 1014 selesai sampai disini Dan minggu depan tidak libur Wow Ini merupakan chapter yang benar-benar gila Kita disuguhkan banyak sekali hal menarik Entah itu mengenai Momonosuke Mengenai kondisi Monkey di Luffy Mengenai kondisi perang Onigashima Dan terutama Tentang sebutan Joy Boy yang disinggung oleh Kaido Disini kami ingin membicarakan tentang Kok bisa Kaido mengetahui sosok Joy Boy Maksud kami Ia mengetahui Joy Boy hanyalah segelintir orang saja Yang sekarang benar-benar mengetahuinya Adalah Nico Robin dan Raja Neptune Hal itu terjadi karena Robin bisa membaca Poneglim Dan Neptune mendapatkan cerita tentang Joy Boy dari leluhurnya Dan kita semua tahu Dari pihak manapun di dunia ini Tidak ada selain Robin yang saat ini bisa membaca Poneglim Sehingga rasanya Kaido mengetahui tentang Joy Boy bukanlah dari Poneglim Sehingga muncullah pertanyaan Dari manakah Kaido mengetahui nama Joy Boy Jawaban terbaik yang kami miliki saat ini adalah Dari bajak laut yang dulu ia tunggangi Tidak lain dan tidak bukan adalah bajak laut roks Mantan bajak laut roks kecuali Shirohige Dari mulai Big Mom, Shiki dan Kaido Bergerak meneruskan apa yang dilakukan oleh kaptennya Yakni mereka masih saja meneror dunia Dan kita semua tahu Bahwa roks berambisi untuk menjadi raja dunia Dan kami yakin Bajak laut roks sudah berjalan cukup jauh Mereka mengetahui cukup banyak tentang dunia Dan apakah mungkin roks mencerminkan dirinya sebagai sosok Joy Boy? Apakah roks mempercayai bahwa dirinya adalah Joy Boy? Hmm Di awal pertempuran Kaido vs Luffy di atap Onigashima Kaido melihat sosok-sosok hebat di diri Luffy Salah satunya adalah sosok roks di sebek Hmm Mungkin ada yang bertanya Min Gimana kalau Kaido lebih tahu tentang sosok Joy Boy itu dari sosok Roger? Hmm Jika dari Roger kami sedikit ragu Karena sejauh dari cerita berjalan Kita hanya melihat Kaido bertemu dengan Roger pada satu momen Yakni di perang God Valley Dan di perang tersebut Goldie Roger belum sampai ke Pulau Laftel Sehingga informasi mengenai Joy Boy sepertinya belum sampai di telinga Goldie Roger Roger juga waktu itu belum memiliki Oden Kozuki yang bisa memecahkan dirinya Poneglyp Sehingga meski Roger sudah melintasi dunia baru dan sudah pernah singgah ke Pulau Viseman Island Bajak laut Roger belum memahami tentang Poneglyp yang ada di pulau tersebut Dan ada satu bukti lagi mengenai bajak laut roks yang sudah mengetahui banyak tentang dunia ini Yakni salah satu anggotanya Yakni Big Mom Dahulu kala sebelum Goldie Roger mengetahui bahwa tulisan-tulisan Poneglyp atau road Poneglyp ini merupakan hal yang penting Bajak laut Big Mom sudah memiliki dan mengambankan salah satu road Poneglyp Ya ini semakin menarik Eiichiro Oda benar-benar membuat vilain dalam arc ini menjadi berbobot dari segala sisi Dari sisi kekuatan Kaido sangat berbobot Dari segi pengetahuan Kaido mengetahui tentang adanya senjata kuno serta sosok Joy Boy Dari segi impian Oda membuat karakter Kaido berniat untuk menggapai One Piece dan menciptakan perang terbesar dunia Hanya ada satu hal yang kurang dari sosok Kaido yang sekarang Yakni Eiichiro Oda belum menceritakan rasa sakit yang pernah ia alami Teruntuk pembahasan yang lainnya akan kami bahas di video khusus Ya kami mengatakan hal yang sama di review chapter sebelumnya Namun selama 2 minggu itu kami tidak membuat video-video baru Ya kami mohon maaf Sebetulnya ada banyak hal yang ingin kami bicarakan Namun waktu dan moodnya tidak selalu tepat untuk membuat sebuah naskah Semoga di minggu ini kami bisa lebih rajin lagi membuat video Dan mood untuk membuat naskahnya bisa menjadi lebih dapat Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi kami diskus OP dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!